selamat menikmati ini londot karena dari sananya pun sudah dikasih air dan tadi malam juga saya kasih air lagi ini nanti kita coba untuk bersihkan kira-kira sisanya tinggal ceberapa yang segera laku dijual lagi tahap pertama kita buka dulu tali-talinya ini ada yang karet ada yang bambu biasanya ini kita buka dibuka dulu dilepas kemudian nanti apa namanya sawinya kita pilih-pilih yang kuning dan yang hijau nah ini yang bagus yang hijau kalau yang bawah itu kuning ini masih bagus daunnya pun masih segar batangnya ya 80% bagus ini daunnya segar ini kita tiriskan di sisi ini kemudian yang kuning-kuning ini kita buang saja karena sudah tidak layak masak atau tidak layak jual kita buang saja sesimpel itu sebenarnya jadi dari induk kan biasanya sudah diuntingi ya kecil-kecil ada yang menggunakan bambu ada yang menggunakan karet seperti ini kalau menggunakan bambu itu tujuannya supaya biar bisa dibuat agak pipih karena kalau pipih kan meskipun kecil terkesan lebar jadi kayak ketok geding padahal juga sama-sama saja kemudian kalau sudah digerucuk seperti ini secara otomatis kan banyak yang rusak-rusak akhirnya ya dipilah-pilah seperti ini kita ambil yang sekirah hijau saja kalau yang kuning-kuning dan blondet-londet seperti ini dibuang kemudian kita sisakan yang segar-segar saja selama dari sananya itu belum dibasahi sebenarnya kita basahi lagi itu kita basahi itu tidak akan ada yang rusak sampai blondet-blondet seperti ini tidak ada tapi karena ini kemarin dari sananya itu sudah basah kayaknya sudah digerucuk maka dari itu ketika tidak laku kemudian digerucuk lagi akhirnya kuning-kuning seperti ini daunnya kuning ini sebenarnya disebabkan dari apa ya gumpalan airnya itu tidak gelam atau tidak mau keluar jadi tertahan di situ yang namanya daun kalau terkena air terlalu lama cepat busuk dan akhirnya kuning kalau proses pembasahannya itu airnya benar-benar tiris atau bisa dibilang cukup basah saja tidak sampai menyimpan air itu bisa tetap segar karena terkena air kemudian terkena udara dingin itu bisa membuat daunan itu segar tidak sampai rusak ya sekurang lebih itu sangat simpel sekali setelah selesai yang bagus-bagus kan sudah terkumpul kemudian kita kembalikan untuk diunteng lagi kalau ngunteng ya secukupnya dikira-kira sama seperti sebelumnya atau mau dibuat harga sendiri juga tidak apa-apa kalau tadi kan seribuan ini dibuat harga mungkin seribu lima ratus atau lima ribu tiga toh ini sudah hitungannya ya ya untung-gak untung karena yang bagus cuma ini yang lain kan sudah jelas nanti kita buang ini diunteng sesuai keinginan yang rapi sebenarnya kalau yang asli tukang ngunteng itu nguntengnya bisa pipih daunnya bisa gepeng enggak enggak berantakan seperti ini jadi bisa rapi jadi orang beli itu bisa terkesan besar terus marem kalau ini asal-asalan untung saja karena tinggal sisa yang lain banyak yang dibuang tinggal ini ya enggak apa-apa yang penting tetap bisa dijual lagi dan terlihat rapi bersih terus segar ini cuma menjadi tiga unteng padahal tadi dari dua dari dua tali yaitu dua belas unteng menjadi tiga unteng ini ya kita bisa lihat kondisinya segar sekali bagus karena ya yang lain sudah dibuang untuk pangkalnya bisa dikepas bagi yang hitam-hitam itu enggak juga enggak apa-apa selama enggak rusak atau enggak londot sisanya tadi seperti ini sebanyak ini oke ini yang busuk ini nanti kita buang saja karena yoyo sudah enggak bisa dikonsumsi setelah itu jika sudah selesai untengannya sudah selesai kita kembalikan ke lapak biar bisa dijual lagi kita kita taruh disini kita bisa lihat ya perbedaannya ini lebih segar karena efek air tadi malam dan sisanya kita buang ke depan sampah kurang lebih seperti itu mudah simple dan cepat jadi untuk teman-teman pendakang sayur yang lama maupun yang baru yang dilapak maupun geliling ataupun yang dipasar jika sawinya sisa atau daunan sisa itu enggak usah khawatir masih bisa dirawat yang sekira bisa di olah lagi maksudnya yang masih layak dijual itu di apa diunteng lagi yang jelek-jelek dibuang intinya dibersihkan supaya pembeli itu enggak kecewa biar kondisinya normal lagi seperti sebelum dikasih air jadi ya intinya yang penting telah ten jika ada sisa yang dirawat supaya besok bisa dijual lagi andai kan itu tinggal laba juga bisa menjadi uang andai kan ada apa ya ketika bubruk enggak badi setidaknya bisa menjadi tambahan walaupun tidak bisa kembali 100% ya minimal ya bisa menjadi uang lah daripada dibuang oke cukup sekian semoga bermanfaat bagi teman-teman tetap semangat rame sepi bangka dodol salam sayur indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati